Kota Masyuri Kita coba dapatkan info melalui kunjungan kita di sini Apa yang ada di dalam ini kita boleh tahu lagi Cuma dalam papan info ini diberitahu kepada kita yaitu Kota Masyuri, lantapak, set lantapak Yang pertama di sini ada makam Masyuri Rumah Masyuri, rumah Masyuri, rumah Panglima Hitam Rumah Penghulu, Telaga Masyuri ada di sini Masyuri di dalam Tempat beli tiket di ujung bunga ini Di sekitar penggunaan ini banyak peniaga-peniaga yang mengambil peluang Kedatangan pelancong Tapi kalau di Langkawi ini dia lebih banyak produk Ini pintu masuk Ini pintu masuk ke Kota Masyuri Sebelum masuk kita akan balik tiket Masuk dari mana? Ya, mana? Ya 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 Masuk dari mana selamat menikmati 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 yang ini pernah datang di Artemis yang batu hitam ini pintu masuk jangan naik yang ini cerita apa ini ini meriam meriam gendang dan tempayan dipercaya yang ini tempayan dipercaya ini adalah datu dari pemimpinan datu datu pekerman pekerman daya semua yang dipamerkan di sini ini ada kaitan dengan sejarah masyuri dan juga keluarga masyuri di sini ini kalau ini kalau ada persembahan ini tempat persembahan ini tempat persembahan dia macam menikmati 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 tetas budaya sekarang ini sekarang ini kita dipercaya dipercaya makam masyuri kita akan makan masyuri dipercaya 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 selamat menikmati ini sejarah masyuri masyuri binti pandak yang merupakan seorang gadis kelahiran pulau Langkawi beliau dilahirkan oleh pasangan pandak niwaya dan mak andam pada penghujung turun ke 18 masihi di kampung Ulu Melaka Langkawi masyuri dikawinkan dengan seorang pemuda dan pahlawan tempatan iaitu Wan Wan Nerus iaitu adik kepada wakil Sultan di Langkawi datuk pekerman jaya dan Wan Mohrah sepeninggalan beliau ketika berperang masyuri dikabarkan tinggal bersama dengan ibu bapanya ketika ketika waktu tersebut ketika waktu tersebut lembang seorang penyair kembara si ini ini makamnya ini dipercaya makan sore masyuri 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 binti pandang juayah masyuri telah dihukum di puli peratah ini dulu pada 1235 hijrah bersamaan dengan 1819 masih akibat daripada kita dari tuduhan dan semasa menerima hukuman beliau bersumpah pulau langkah yang tidak akan aman dan makmur selamat 7 keturunan jadi dipercayai makam masyuri dan di kawasan ini berdasarkan daripada penglihatan kita banyak banyak menggunakan yang dibuat sini dengan serbagai fungsi yang menjadi daya terikan menjadi ikon kepada tangkawi ini berlibatkan beberapa ikar anak yang selamat datang di kampung kedah kuatan di sini ada beberapa rumah-rumah lama yang di sini di sini di sini kemudian di sini di sini kemudian di sini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton